Perdi Sambo dan Putri Candrawati dieksekusi mati di Pulau Nusa Kembangan Terima kasih Sampai berita ini ditulis video itu telah ditonton 1,5 ribu kali Lalu benarkah yang diungkapkan channel tersebut? Setelah melihat konten tersebut, tim Bandung Suara.com menelusuri kebenaran atas berita yang disampaikan Pertama, Ferdi Sambo sebelum dieksekusi saat ini ia tengah menunggu hasil bandingnya Pun Putri Candrawati tidak dieksekusi karena vonis yang dicatukan kepadanya hanya hukuman 20 tahun penjara Kedua video yang diunggah oleh channel Sentral Berita Indonesia ini antara judul Keterangan thumbnail dan isi tidak sesuai fakta Dalam thumbnail diperlihatkan potret Sambo dan Putri Candrawati yang diikat di tiang Sementara para penembak sedang mengarahkan senjatanya ke tubuh mereka berdua Di sebelah kanan bawah dipajang foto-foto kepolisian bersama Presiden Jokowi Presiden Jokowi dan Kapolri menyaksikan eksekusi Sambo Mengejutkan publik banding ditolak pemerintah eksekusi dipercepat Resmi Sambo dan Putri C dieksekusi bersama di Pulau Nusa Kembangan Tepat tengah malam, tulis keterangan dalam thumbnail Ketiga, narator dalam video yang berdurasi 4 menit 32 detik hanya menyuguhkan informasi Terkait hukuman yang difonis untuk Sambo maupun Putri Candrawati Sampai akhir, narator tidak mengatakan sama sekali isi informasi yang persis Ditulis dengan judul dan juga thumbnail Narator malah mengatakan bahwa berita prihal eksekusi bersama Sambo dan Putri Candrawati itu keliru Jadi kesimpulannya berdasarkan analisa terhadap fakta di atas Dapat disimpulkan bahwa berita dengan judul Mencekam detik-detik Sambo dan Putri C dieksekusi bersama di Pulau Nusa Kembangan Itu hanya rumor belaka yang hoaks Karena dalam video tak ada satupun informasi pun yang menyebutkan secara sahih Ferdi Sambo dan Putri Candrawati dieksekusi bersama di Pulau Nusa Kembangan Antara judul, tulisan, dan thumbnail serta foto yang digunakan sebagai sampul video pun Tidak ada kesesuaian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!